jadi proses perebusan daun singkong supaya masih terlihat hijau, masih pres, lembut dan empuk panci yang kita gunakan tidak perlu ditutup supaya uap yang ada di dalam air rebusan ini keluar hello guys, hello everyone, welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya, Elsie Sylvie, tentunya untuk berbagi resep dan bagaimana cara memasak makanan apa yang akan saya masak hari ini, let's see together oke hari ini saya mau masak daun singkong rebus dengan saus sambalnya seperti ini, ini masih terlihat pres dan masih hijau daun singkongnya itu sangat lembut dan empuk, ini sangat enak sekali bagaimana cara saya memasaknya, let's see together oke disini saya punya satu ikat daun singkong yang seperti ini dan ini terlihat sangat mudah-mudah selanjutnya saya akan petik semua daun singkong ini dan kemudian saya akan cuci bersih di air mengalir hingga debu-debu atau kotoran yang nempel di daun singkong ini bersih oke ini daun singkongnya sudah selesai saya petik, saya pisahkan daun dari tangkainya dan sudah saya cuci bersih seperti ini dan ini sudah siap untuk direbus oke disini saya sudah siapkan panci dengan secukupnya air untuk merebus daun singkongnya dan ini airnya sudah mendidih jadi daun singkongnya itu kita masukkan ke dalam panci yang berisi air ketika airnya sudah mendidih dan ini saya akan masukkan terlebih dahulu secukupnya salt atau garam jadi ini satu sendok teh garam saya masukkan terlebih dahulu supaya nanti daun singkongnya ada rasa sedikit gurih asin-asin selamat menikmati jadi proses perebusan daun singkong supaya masih terlihat hijau masih pres lembut dan empuk panci yang kita gunakan tidak perlu ditutup supaya uap yang ada di dalam air rebusan ini keluar oke ini akan saya bulat balik yang atas ke bawah dan yang bawah ke atas seperti ini oke ini saya akan tunggu hingga daun singkongnya itu empuk dan di sebelah sini saya sudah siapin kuali saya akan buat untuk saus sambalnya jadi nanti makan daun singkong rebusnya itu dengan sambal oke saya masukkan dan secukupnya bedstable oil untuk menumis sambalnya oke the bedstable oil is hot saya akan masukkan cabai semua saya akan masukkan cabai tomat bawang merah bawang dan bawang cuti saya akan tumis bawang merah bawang putih cabai dan tomat ini hingga masak dan di sebelah sini daun singkongnya sudah setengah masak saya akan tunggu sebentar lagi dan ini warnanya sangat cantik sekali masih terlihat pres dan hijau selamat menikmati dan ini untuk saus sambalnya sudah setengah masak selanjutnya saya akan masukkan terasi yang seperti ini ini terasi udang saya akan gunakan hanya sebagian saja karena semua ini terlalu banyak jadi untuk terasinya kita masukkan sesuaikan dengan banyaknya cabai yang kita masak oke oke sepotong terasi akan saya tumis di dalam sini wow aromanya sangat sedap sekali ya aroma terasi atau udang yang ada di dalam terasi itu sangat enak sekali ini akan saya tunggu sebentar lagi karena cabai tomat bawang merah dan bawang putihnya sudah masak saya hanya menunggu terasinya sebentar lagi dan di sebelah sini rebusan daun singkongnya ini sudah cukup dan ini sudah masak lembut dan empuk saya akan angkat saring pisahkan air dari daun singkong ini dan di sebelah sini untuk saus sambalnya ini sudah cukup ya terasinya sudah terlihat masak ya ini saya akan angkat dinginkan sebentar kemudian akan saya haluskan oke semua bahan untuk saus sambalnya sudah saya masukkan ke dalam tabung blender dan ini sudah lumayan dingin sudah bisa saya haluskan dengan menggunakan blender jadi saya akan masukkan secukupnya garam kemudian secukupnya white sugar saya kasih 2 sendok teh white sugar kemudian secukupnya penyedap ini beli pouring 1 sendok teh dan ini sudah siap akan saya haluskan terlebih dahulu oke untuk saus sambalnya sudah selesai saya blender hasilnya seperti ini dan saya akan masukkan ke dalam mangkok dan saya juga sudah siapkan 1 buah lemon kemudian saya akan peraskan jus lemon ke dalam saus sambal ini oke ini daun singkong rebusnya dan juga saus sambalnya sudah selesai saya masak seperti ini ini terlihat masih pres dan sangat hijau ini daun singkongnya sangat lembut dan juga empuk daun singkong rebus ini sangat enak dan sangat cocok sekali kita makan dengan sambal terasi oke selamat mencoba di rumah semoga ini bermanfaat sampai ketemu lagi dengan saya di lain waktu dan di lain kesempatan dengan video yang berbeda jangan lupa like komen share dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati